Oke ini adalah cara login siswa di laman span.ptkin.ac.id slash page Password dan ID yang sudah kamu dapat dari guru yang sudah mendaftarkan kamu silahkan disiapkan ya Oke setelah kita masuk ke laman span.ptkin silahkan klik login siswa Ya masukkan NISN Anda password kita masukkan kode verifikasi masukkan hasil perhitungan di bawah 10 tambah 60 70 Oke kita ke pendaftaran akun ya kalau login pasti nggak bisa Nah NISN dan password Anda belum menerima yang baru nanti kita ulang ya dengan pendaftaran akun Klik pendaftaran akun NISN NPSN masukkan email kita masukkan tanggal lahir Oke kita masukkan kode verifikasi 4 tambah 96 100 ya Oke daftar klik daftar Oke keluarnya akan seperti ini pendaftaran Anda berhasil terkirim silahkan cek email Anda Nah ini kita silahkan cek email ya Nah oke ini ada email masuk dari pendaftaran span.ptkin Ini tadi pukul 12.55 benar ya ya baru ya berarti yang ini Oke ini emailnya data Anda telah terdaftar di span.ptkin silahkan login ke halaman siswa dengan NISN Anda dan password baru yang dikasih ini Pada aplikasi Android yang telah tersedia bisa mendaftar span.ptkin pakai Android atau pada alamat siswa span.ptkin.ac.id Oke kita klik ini Ini password terbaru ya Oke masukkan passwordnya Tadi udah di copy dari email Oke tinggal masukkan kode verifikasi Karena kita sudah daftar akun jadi tinggal login silahkan login Klik login Nah ini kita masuk ke sini ini namanya Nama siswa Ini masuk ke beranda Beranda ini isinya jadwal kepelaksanaan kegiatan pendaftaran Ya Bagaimana cara mengisinya Ini ada biodata, rapor, foto rapor, prodi, prestasi dan finalisasi ini terakhir Nah ini harus diisi biodata terlebih dahulu Kalau biodata tidak diisi kita gak bisa masuk ke menu rapor Nah kita coba ya Umpamanya biodata ini tidak saya isi Oke Umpamanya tidak saya isi Kita masuk ke rapor Nah ternyata tidak mau Maka biodata harus diisi dulu nanti ada foto rapor Baru boleh milih ke prodi Setelah milih prodi nanti masukkan prestasi Jika semua sudah terisi baru finalisasi Ya Itu saja cara login siswa di span UMPTKN Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih.